selamat menikmati 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 Nah ini sedikit menarik Sedikit menariknya dengan Honda Sonic 150R atau x56 series Karena disini kita diminta untuk merakit Nah sebenarnya ini punya kita sendiri sih Tapi kemarin kita wari dengan pour up Yang cukup langka Karena kita baru tahu kemarin Karena ya jalanannya x56 jadi kita Akhirnya kita lihat barangnya diantar Akhirnya kita bayari Nah ini dengan piston atau burabit Burabitnya dari Ice atau Ice Ice nya x56 series Nah disini seperti yang diantar kita ini Nah ini bloknya Ice Asli ya ini langsunglah penopan Ini ada obonnya ini Torai itu dicendel Orang itu dicendel Soalnya belaka Banyak hululubla Banyak berlilirat Terus ini Kemarin Cobotan Jadi tak tuh udah wadah Udah kumpusan nah ini ternyata bloknya keramik setelah kita lihat kemarin ini ukuran piston 63 bloknya itu liner 63 keramik pistonnya bawaan ice juga ini tapi ternyata merknya charmo kemarin sorry kemarin kita lupa banget mau videoin pistonnya pistonnya furget dari charmo dan dikemas jadi satu dengan turat kitnya ice itu ternyata lebih bagus juga untuk golongan-golongan dari radiatornya hampir sama kaya XTR ya mungkin XTR nya sonic itu saat besi dari ini karena tol yang keluar kata ini dulu nah itu lubang lalu nya udah bukan kecil-kecil lagi tapi full nah ini sesuai yang kita pakai kemarin karena ada videonya juga yang udah kita tayangin itu turat kitnya 63 dari ice ini lalu atasnya kita ini head standar kita custom alias tapi clap standard ya clap standard nya sonic terus kita porting dari clap nya kita pakai BRT lalu clap standard kita custom lalu no kenas nya kita pakai BRT tipe S S masih tipe S karena lagi gue ada R untuk yang lainnya cangkang dan lain-lain masih standar nya nah untuk bagian luarnya radiator ini pakai GSI radiator GSI total body terus standar nya kita remer nah berarti standar nya sonic kita remer jadi lebih gede 2mm kita up-in 2mm kelihatan ya oke nanti velo nya baru kita pesenin jadi sayang sekali belum bisa karna nya baru baru aja habis itu velo velo nah terus untuk exhaust nya kita pakai AHM nah kita shoot tadi nah untuk H2 kita pakai GSI 5 disini pakai selit GSI kita pakai GSI kita pakai GSI untuk yang lainnya masih standar bagian pergobling eh kopling 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 kita pakai vika terus pair kopling trus CRD nah ini untuk coba kita hidupin dulu aja ini belum tak mapping pada kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton